Bikin roti pisang coklat pakai metode all in one? Yuk simak video dan resepnya. Pertama kita kupas 5 buah pisang, kemudian kita belah menjadi 2. Lalu kita akan masak dengan sedikit margarin hingga matang. Lalu campurkan semua bahan kering untuk membuat rapinya. Takarannya sudah aku tulis ya. Lalu kita aduk sebentar. Dan masukkan semua bahan basah yaitu telur, margarin yang dilelehkan dan air. Pakarannya juga sudah aku tulis. Setelah itu semua adonan ini akan kita mixer hingga kalis elastis. Nah setelah adonan mulus dan elastis seperti ini, kemudian kita bulatkan dan taruh di alas kerja. Lalu potong dan timbang menjadi 10 bagian per adonan seberat 50 gram. Setelah itu rounding atau bulatkan seluruh adonannya. Setelah itu tutup dengan plastik dan proofing sekitar 20 menit. Lalu ambil satu adonan dan ini akan kita bentuk atau kita cetak. Pertama pipihkan adonannya, kemudian kita beri isian yaitu pisang dan mesis coklat. Lalu kita gulung adonan rotinya. Dan di bagian sisi ujung rotinya kita kerat-kerat menggunakan pisau atau scraper lalu kita gulung lagi. Setelah itu adonan roti yang sudah dibentuk langsung kita tata di loyang. Selanjutnya tutup lagi dengan plastik dan proofing semua adonan rotinya hingga mengembang 2 kali lipat seperti ini. Sebelum rotinya di oven, ini akan aku semprotkan dulu dengan spray yang berisi air atau susu cair. Kalau tidak punya spray seperti ini bisa dioles permukaan rotinya dengan susu cair. Selanjutnya panggang roti di dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Aku panggang di suhu 180, api atas bawah sekitar 20 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah rotinya matang bisa kita angkat. Selagi roti masih panas, kita oles permukaan rotinya dengan butter atau margarin. Nah ini dia rotinya, empuk dan lembut banget. Selamat mencoba ya, semoga kalian suka resep roti pisang coklat metode all in one.